Pertarungan terakhir pun dimulai, kedua belah pihak saling beradu pedang Tiba-tiba pedang Acong pun patah Lalu dia melemparkan bola berduri kepada lawannya dan lawannya pun jatuh Mereka mengganti senjata masing-masing tapi Acong malah dapat pisau yang sangat pendek Sementara dia harus melawan kapak yang besar Dia memuntahkan apel ke wajah lawannya Lalu lawannya marah dan membacoknya Untung saja dia memiliki double stick dan double stick itu pun patah Lalu dia menggunakan double stick seperti Bruce Lee Saat lawannya menggunakan panah beracun Untung saja Acong menangkapnya dengan kaki dan membalikannya ke lawannya Dan terkena bokong lawannya sendiri Pertarungan berakhir dengan curang lawannya dimenangkan Dengan alasan karena Acong jatuh Tapi ternyata panah yang menanjem di bokong lawannya ini beracun Dan dia pun kalah akhirnya lawannya tewas Saat Acong akan diumumkan dan diresmikan sebagai pemenang Pria jahat ini mengatakan bahwa Acong buta huruf dan dia tidak pantas menang Akhirnya Acong disuruh menulis namanya sendiri Tapi dia mengaku bahwa dia tidak bisa menulis